PT. Kereta Api Indonesia masih menerapkan kebijakan ketat bagi calon penumpang. Meski level PPKM menjadi level 3, namun tidak ada aturan yang dilonggarkan dari sebelumnya. Penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi ini harus dapat menunjukkan hasil negatif antigen dan surat vaksin. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 antar daerah, meskipun banyak penumpang yang berharap bahwa ketentuan ini nantinya dapat dipermudah. Kalau yang awalnya kita berangkat pertama itu kan ginos, terus sekarang jadi antigen sama PCR. Iya sih banyak yang perlu diurus, dari mulai beli tiket aja sekarang harus vaksin dulu, mau ginos dulu atau antigen dulu ribet kan. Sementara untuk penumpang di bawah usia 12 tahun belum diperkenankan untuk berpergian menggunakan kereta api, karena anak di bawah usia 12 tahun belum divaksinasi. Meski pada perpanjangan PPKM terdapat perubahan status level 4 menjadi level 3 di beberapa daerah, namun syarat menggunakan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal mulai tanggal 24 Agustus masih belum berubah. Persyaratan menggunakan kereta api jarak jauh yaitu menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, kemudian menunjukkan hasil negatif COVID-19, swab PCR maksimal 2x24 jam, atau rapid test antigen maksimal 1x24 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta. Serta pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara tidak diperkenankan melakukan perjalanan. Ketentuan ini akan berlaku sepanjang aturan PPKM berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!